Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di sini Kali ini kita akan tunjukkan pada kalian Cara checking pompa artetis Pompa artetis Ini yang digunakan Di sini pakenya Deragone 0,5 Hp Nah ini kita cek Kita bongkar dalamnya panel Ini kapasitornya Ini kabel dari dinamo penggeraknya Ini ada 3 kabel 4 dengan adennya Ini thermo speed breaker ya Kemudian ini saklar powernya kawan Nah kalau kita mati Di sini ada yang terbakar rupanya ya Oh sure Yang terbakar kawan Ini jalur dari Kabel induk ya Kabel induknya Kemudian ini terminal-terminal Dari mesin pompa nya Submersible atau Franklin ya Ini pakenya dragon ya Ini kabel hitam Ya Kabel brown Dan kabel Blue ya Nah ini yang dari pompa ya Dari pompa tanam ya Jadi kedalaman Antara 25 sampai 50 meter kawan ya Nah ini nanti kita perbaiki dulu Kabel yang gosong ini Yang terbakar ini Dan kita cek yang lain ya Oke Ini checklist pertama Di bagian panel kontrol dulu kawan ya Ini kalau saya lihat ini Sampai belonyoh ya Sampai belonyoh kawan Ini rupanya enggak Tahan nih ya Karena Panas ya Karena ada yang Konflat di sini ya Nah ini kapasitornya juga Nanti kita cek sekalian ya Oke Jangan lupa like comment dan subscribe nya guys Kita perbaiki dulu Kabelnya nanti kita ganti ya Ini kita lihat kapasitornya 18 mikro ya 18 mikro Ya 18 mikro 50 Hz 450 volt AC ya Oke kawan Ini kapasitornya Kita cek terminal sambungannya Ya Ada yang kentu apa tidak Nah ini yang Sudah pasti adalah Kabel induk fastnya terbakar Sampai terminalnya ikut belonyoh ya Nah ini kita Ganti dulu ya Ini pemburannya malam hari kawan Jadi kita pakai lampu center ya Center sniper nih kawan Biar terang Senderang kawan ya Ini jadi kabel Kabel tiga dari pompa Masih baik ya Moga pompanya tidak ada masalah Ya ini kapasitornya Nanti kita cek Peraitannya Oke jangan lupa like comment dan subscribe nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax